Bersama sejak masuki musim hujan, ratusan pasien demam berdarah dirawat di RSUD Depok, Jawa Barat. 30 pasien diantaranya masih memerlukan penanganan intensif. Tingginya curah hujan dan perubahan iklim beberapa bulan terakhir berdampak pada kesehatan masyarakat. Di RSUD Depok, Jawa Barat, sudah ada 164 pasien yang dirawat karena demam berdarah sejak akhir tahun 2018. Hingga kini masih ada 30 pasien demam berdarah yang terdiri dari 19 orang dewasa dan 11 anak-anak yang memerlukan perawatan intensif. Jumlah pasien demam berdarah meningkat sekitar 40 persen hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Di mana pada bulan Desember terdapat 115 kasus demam berdarah dan meningkat hingga 164 kasus di bulan Januari. Sebagian besar pasien merasakan demam selama 2 hingga 3 hari, serta nyeri di ulu hati. Biasanya karena memang sekarang lagi musim, jadi mohon masyarakat ini kalau sudah 2-3 hari baiknya langsung berobat, langsung cek lab biasanya gitu. Pemerintah Depok mengeluarkan surat edaran di seluruh rumah sakit agar siagar dalam menghadapi virus yang disebabkan gigitan nyamuk AIDES-AIGAPTI ini. Dari Depok, Jawa Barat, Mahathir Muhammad Adil Steffen melaporkan.